LSM Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup, Ampuh, Kota Batam, meminta kepada direskrim Suspolda Kepri menyelidiki izin kegiatan cut and fill di wilayah Ruko Sentral Bukit Belian, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Di mana sebelumnya kegiatan cut and fill di Kelurahan Belian tersebut memiliki izin, akan tetapi informasi yang dihimpun media ini bahwa kegiatan cut and fill tersebut diduga belum memiliki izin dari BP Batam dan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Batam, yakni UKL, UPL, dan SPPL. Begitu juga, kegiatan cut and fill tersebut diduga belum membayar pajak ke Dinas Pendapatan Daerah di Spemda Kota Batam. Untuk itu, kami meminta kepada direskrim Suspolda Kepri untuk segera menindak lanjuti kasus cut and fill di Kelurahan Belian sesuai Undang-Undang tentang pengerusakan lingkungan hidup. Sementara kegiatan tersebut sama dengan perbuatan kriminal yang sudah jelas-jelas melanggar hukum pidana sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang berbunyi. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Dari Ruko Sentral Bukit Kelurahan Belian, jurnalis TV Rosjihan Halid melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!